Oke, bagi pencerita K-Pop, tahu dong acara Produce 101, ini acara Survive Korea Selatan, dimana publik yang bakalan milih dan ngebentuk girl band dan juga boy band baru. Acara ini tayang di Mnet dan udah ada 3 musim ya? Iya, pertama itu Produce 101 yang ngebentuk girl band 101, kedua itu boy band 101. And the next yang lagi ongoing adalah 48 dengan 96 trainees. Dari Jepang ada 39 dan 57 dari Korea. Wow, jadi jagoan kalian yang mana? Nah, jadi Produce 48 ini terkenal banget sampai ngalahin musim, one dan juga second season. Betul. Ya, sekarang gini ya, sekarang kan kali ini girl band yang bakal dibentuk akan debut di Korea dan juga di Jepang. Jadi Produce yang sekarang ini kolaborasi sama girl group Jepang, salah satunya adalah AKB 48. Nah, jadi Yorobun kalian akan disuguhkan dengan bakat dari 2 habit yang berbeda. Iya, sebetul. Jadi itu kan memang jadi pemanis acaranya ya. Dua budaya, konsepnya juga beda, bahasanya berbeda juga. Jadi lucu aja, menarik sekali melihat mereka berkomunikasi pakai bahasa tubuh. Dan lagu Pick Me mereka juga akan disatukan pakai 2 versi, itu Jepang dan juga Korea. Apalagi ada Sakura ya, icon girl group-nya Jepang. Dia bahkan jadi center di title track yang judulnya Pick Me lagunya ya. Udah masuk episode 3 ya Firyah, dan Li Senggi ini bakalan jadi presenter-nya. Nah, mari kita saksikan bersama, nanti buat yang kepilih semoga bisa terus sukses. Dan yang belum kepilih ya tetap dong usahain, jadi sebuah motivasi.